assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang lor kali ini Likmar mau mau apa ya ngarai dua jenitri ya bukan buah apa sih jenitri pokoknya nih di samping rumahnya Likmar pohonnya gede banget ini buahnya nih fungsinya buat bikin katanya sih buat di ekspor ke luar negeri ke India bikin aksesoris nih buahnya bener-bener apa ya keras nanti proses-proses penggilingan nanti sekarang proses pertama tuh metik ininya dulu tapi bener-bener harus ahlinya lihat pohonnya bener-bener tinggi harus yang bener-bener udah terbiasa sekarang kita cari pohon yang lebih pendek Kang biar biar jelas biar biar ini bocil-bocil mau membantuin sana mungutin dijadiin satu nanti baru proses penggilingan kalau udah banyak ya kaya di depan tak? roh lak ya kaya di depan tak? roh lak selamat menikmati selamat menikmati menggiling pakai mesin mau digiling-gilingnya pakai mesin soalnya ini keras kayak seperti kelereng jenis itu keras seperti kelereng isinya isinya kalau udah mateng ya isinya seperti kelereng kulitnya ya nanti kalau udah nginep satu hari dua hari baru digiling ya jadi kulitnya bersih jadi nunggu mateng lah matang mateng kan digiling mudah iya kan kalau udah berapa hari tinggal proses penggilingan ini hasilnya yang udah dipersihkan tinggal di apa ya Mak diinep nadi nih oh ya di rendam ya Oh nggak di rendam diinep nunggu nunggu itu apa kulitnya Amo baru digiling besok diinep nadi nadi nanti ya dua hari lah baru digiling ini disimpan dulu ini disimpan dulu selamat menikmati di eksterneng luar negeri kabar ini di India buat bikin nasbek, kalung, apa ya peci, publuk aksesori, aksesori ini di ekspor ke India namanya jenitri lah ya namanya jenitri kalau di tempat kalian apa ini lo ih sampai lagi sana sampai lagi sana ngang tinggal di tinggal Pak Gede karena orang tinggal ya gue mau hahaha edek tinggal coba bisnis garing Mak ya ini hasilnya yang udah digiling udah digiling udah dipersihkan dicuci terus dijemur ini hasilnya tapi harus dipilih dulu sama yang kecil sedang terus besar terus caranya gini lor ayo angkat 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 dari sini yuk lah panah enak 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 penyaringan yang kecil jadi dua kali penyaringan selamat menikmati saring mani ya yang kedua domi sahna si 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 di nih contohnya nih contoh nih contohnya loh buat bikin paci tuh dipakai yukaisam nih berarti yang sedang peci yang ini enggak tahu mahal ya lumayan mahal ini contohnya yang buat bikin peci kalau ini kayaknya bagusnya bikin kalung ini yang besar-besar lagi ini bagusnya bikin tas B ya cocok bikin tas B nih nih ini yang kedua yang pertama yang besar-besar namanya geronong ya ini namanya geronong nah ini yang kedua nih yang sedang terus ini yang kayak merica yang paling larang katanya sih semakin kecil semakin lumayan harganya ada yang lebih kecil lagi ada ini yang lebih kecil lagi ada ini semakin lumayan harganya ini tahunya kita kan kalau yang besar mungkin harganya ya lumayan ya tapi enggak kalau jenitrik justru semakin kecil seperti ini nih semakin kecil justru lumayan harganya aneh Mbok aneh nggak aneh kayaknya ini buat di India buat bikin kalung iya iya kalung kayak di lapisi emas-emas Mbok Mbok nikmar juga enggak tahu nikmar punya kebonya punya pohonnya tapi harganya juga enggak tahu baru ini baru kali ini nyoba nyoba di petik sendiri entah dijual sama tengkulak di di kampung nikmar ada ada pedagang jenitrik ini ada juga beli jenitrik ini saya pemisahan jenitri udah selesai ini ini gongongnya yang paling besar ini kedua ini ketiga ini yang paling kecil terima kasih lor telah mengikuti videonya nikmar dari mulai marah jenitri mulai ngiling terus mulai memisahkan nomor 1,2,3,4 buat dibikin aksesori tuh ya gila yang pakai kajinya mohon maaf kalau ada kata-kata nikmar yang kurang sopan jangan lupa share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh